Intro Shalom Jumat yang dikasih Tuhan Berjumpa lagi di hari Rabu 6 Januari 2021 Kita masih berada di minggu pertama di bulan Januari ini Mari kita ingin mengawali hari ini dengan bersama-sama Kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan Kami bersyukur Tuhan bahwa berkat-Mu selalu baru setiap pagi Kami bersyukur kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat Dan kami ingin mengawali hari ini dengan kami ingin merenungkan firman-Mu Biarlah firman-Mulah yang menguatkan kami Supaya kami dalam menjalani hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera darimu Terima kasih ya Tuhan, Haleluya, Amin Jumat yang dikasih Tuhan Dan manusia selalu suka dengan hal yang terang Kenapa? Karena dengan kondisi suasana yang terang Tentu aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar Tapi coba bayangkan ketika lampu padam Atau ketika PLN yang lagi padam Banyak orang kemudian mengeluh Karena ia tidak bisa melakukan aktivitasnya Pekerja kantor kemudian harus menunda Karena listrik yang mati tidak bisa menyalakan komputer Sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaannya Itu berbicara soal listrik Tapi kalau berbicara mengenai terang Di pagi hari dan siang hari Kita dibantu dengan matahari yang bersinar dengan terang Sehingga kita bisa melihat dengan sangat jelas Kita berjalan, kita bisa tanpa tersandung batu Karena kita bisa melihat dengan cukup jelas Bagaimana dengan malam? Malam pun Tuhan memberikan bulan Setidaknya itu bisa membuat kita juga bisa melihat Tidak terlalu gelap Dan itulah sebabnya Thomas Alva Edison juga menciptakan bulan lampu Yang seperti kita gunakan saat ini Yang tidak lain digunakan untuk membantu manusia Sehingga dalam kondisi yang gelap Kita masih bisa beraktivitas Seperti biasanya Berbicara mengenai terang dan gelap Mari kita baca dari Yesaya Ayat yang pasal 60 Ayat yang pertama sampai dengan yang kedua Demikianlah firman Tuhan Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sebab sesungguhnya Kegelapan menutupi bumi Dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Ya saudara yang terkasih Yesaya pasal yang ke-60 ini Masih menjadi salah kesatuan Dari kisah pembuangan bangsa Israel Tetapi di pasal yang ke-60 ini Diterangkan secara jelas bahwa Menceritakan mengenai Kembalinya bangsa Yahudi dari pembuangan Dan kini di dayat 60 ini Yang diberikan judul kemuliaan Sion yang akan datang Menerangkan kepada kita Bahwa Mereka mendapatkan terang pengharapan mereka lagi Mereka mendapatkan pengharapannya mereka lagi Setelah mereka dibuang Setelah mereka mendapatkan Banyak sekali persoalan dalam hidupnya Menerai penjajahan Kebebasan yang mereka dirampas Benar-benar kemudian pengharapannya menjadi serna Tetapi di bagian pasal ini menerangkan Bahwa ketika selesai dengan pembuangan Hadirlah pengharapan itu Pengharapannya kemudian dimunculkan kembali Allah Israel lah yang memulihkan kembali Kemasyuran Sion dikatakan disana Dari Babel yang penuh dengan kegelapan Namun kini telah keluar Dan mendapatkan terang pengharapan itu Sehingga terang itulah yang membuat ia berdaya Untuk menjalani setiap kehidupannya Dan harus kita pahami Bahwa pengharapan itu adalah pemberian dari Allah Bukan atas berkat, kekuasaan, atau kekuatan dari manusia Tetapi terang itu adalah pemberian Allah Nah bagaimana dengan kita saat ini Ketika kita mengingat kembali atas karya Yang seharusnya Tuhan berikan pada kita ya Maka kita harus merespon setiap karya itu Kita harus pahami bahwa setiap hal yang boleh terjadi kita Dalam diri kita itu semua juga karena isinya Tuhan Dan Tuhan pasti memiliki suatu rencana yang baik buat kita Sehingga terang pengharapan itu menjadi nyata Nah bagaimana caranya kita meresponi Atas pemberian Tuhan ini Ya kita bisa dengan cara hidup bersyukur Bisa kita nyatakan Dengan kita mengikuti Tuhan Dalam keadaan apapun Sehingga terang yang diberikan Allah tadi bagi kita Menjadi tidak akan pernah padam Baik siang maupun malam Pasti selalu ada terang Lewat matahari dan bulan Begitulah karya Allah yang selalu ada bagi kita Dan terang itulah yang membuat kita menjadi bersemangat Menjadi memiliki pengharapan baru Mari kita miliki pengharapan ini Sama seperti dalam pasal ini Yang menceritakan mengenai pasca pembuangan Yang mereka mendapatkan pengharapan kembali Demikian kita saat ini Meskipun di dalam pandemi Yang membuat kita terpuruk dan tidak berdaya Namun kita tidak boleh menutup mata Atas karya kebaikan Tuhan Yang sudah terjadi dalam hidup kita Kita harus mensyukuri dan juga harus membagikan berkat Yang sudah Tuhan berikan Biarlah kita dimampukan Tuhan untuk melakukan firmanya Kita tutup di dalam doa Kami bersyukur Tuhan Di tengah kerapuhan kami Di tengah ketidakberdayaan kami Kami boleh menaruh pengharapan kami Hanya kepadamu Karena kami tahu Bahwa ketika kami menaruh pengharapan hanya padamu Engkau lah yang menguatkan kami Engkau lah yang akan memampukan kami Dan kami percaya Bahwa Tuhan Bukanlah Allah yang meninggalkan kami Tetapi Engkau Allah yang turut berjuang bersama kami Sehingga pengharapan itu menjadi nyata Atas setiap hidup kami Engkau tahu Kami secara repas pribadi Kiranya Tuhan lah yang melawat Dan juga memampukan setiap kami Terima kasih Tuhan Hanya di dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Demikanlah renungan hari ini Rabu 6 Januari Tetap ingat ya saudara Di tengah pandemi ini Rajin-rajinlah mencuci tangan Dimanapun Anda berada Menggunakan masker Dimanapun juga berada Meskipun di rumah Ketika ingin hendak keluar Selalu menggunakan masker Dan selalu ingat Untuk tetap jaga jarak Tetap semangat menjalani kehidupan Karena Allah berserta dengan kita Tuhan Yesus memberkati